Ustadz, apakah boleh berkorban dengan cara meminjam uang terlebih dahulu pada orang? Yang kedua, jika orang tua sudah meninggal, kita korbankan untuknya, apakah sampai pahala untuk orang tua kita amalannya? Dua pertanyaan itu, Ustadz. Korban untuk orang yang sudah meninggal dunia, almarhum ayahnya, almarhum emaknya, almarhum anaknya, maka orang yang berkorban itu menyembeli hewan, sampaikah untuk yang sudah meninggal itu? Sampai. Mana dalilnya? Dalil pertama, Nabi saat menyembeli itu mengatakan, alhamum haza'an muhammad wa ali muhammad. Ini ku sembelih untuk muhammad dan untuk keluarga muhammad. Padahal ketika itu Nabi menyembeli di Madinah. Sedangkan keluarganya Sayyidah Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan pahalanya sampai ke Sayyidah. Karena seandainya tidak sampai, pasti Nabi membuat pengkhususan. Ini ku sembelihkan untuk keluarga ku yang hidup-hidup saja. Tapi Nabi tak ada membuat pengecualian. Dalil pertama. Dalil yang kedua, Nabi ambil satu kambing lagi. Nabi katakan, Allahumma haza'an muhammad wa ummati muhammad. Ini ku sembelih untuk muhammad dan untuk umat muhammad. Padahal waktu itu umat muhammad s.a.w. banyak yang sudah gugur meninggal dunia. Karena peristiwa kurban ini di kota Madinah. Sedangkan di Makkah banyak yang sudah Islam 13 tahun. Di Madinah sudah ada Islam tahun pertama. Banyak yang sudah meninggal. Tapi Nabi mengatakan, Ini ku sembelih untuk umat muhammad yang hidup dan yang meninggal dunia. Itulah dalil ulama mengatakan kurban itu sampai pahalanya untuk yang meninggal. Pertanyaan satu lagi tadi. Yang pertanyaan pertama, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang kepada orang lain Ustaz? Hutang terbagi dua. Pertama, hutang yurja ada uhu yang diharapkan ada pembayarnya. Yang kedua, la yurja ada uhu, hutang yang tidak tahu gimana cara bayarnya. Kalau hutangnya jenis pertama, boleh. Contoh. Mas, ahi Tengku Wisnu, pinjamilah saya uang 2 juta setengah. Untuk apa Pak Ustaz? Saya mau kurban. Bayarnya kapan? Insya Allah panen sawit nanti bulan depan insya Allah tanggal 1 Agustus insya Allah. Nyembelihnya tanggal 30 saat akhir Juli. Ada yang diharapkan membayarkan. Maka kalau hutangnya jenis ini, boleh. Yang tidak boleh itu. Pinjam saya, ahi Mas Tengku Wisnu, pinjam uang untuk kurban. Bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah SWT. Ah, itu nggak bisa. Karena dia sudah memberikan beban pada orang lain dan tak jelas. Dalam Islam kalau hutang-hutang itu harus jelas. Gila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Sebetulnya dia punya uang. Itu kebun kelapanya mau panen. Cuman panen kelapa 3 bulan sekali. Itu sebetulnya kayu manisnya mau dipanen. Itu sebetulnya kebunnya mau panen. Gandumnya mau panen. Padinya mau panen. Cuman uangnya nanti ada yang diharapkan. Maka hukumnya boleh. Kalau demikian. Wallahualam. Baik, Masya Allah.